ini adalah ikan nila masak kari supaya tidak penasaran bagaimana cara pembuatannya mari ikuti bunda ke dapur let's go selamat pagi sahabat bunda dimana saja berada semoga semuanya dalam keadaan sehat atau alfiat ya nah disini bunda family punya ikan nila dan bingung mau dimasak apa ya baiklah supaya tidak penasaran mari ikuti aktivitas bunda di dapur hari ini oke let's go nah teman-teman untuk bahan-bahannya disini bunda sudah siapkan 1 kg ikan nila segar ya teman-teman nah ini sudah dipotong nah disini bumbunya bunda gunakan 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 buah kemiri 1 ruas kunyit 5 buah cabai merah keriting nah ini cabai merah keriting 2 batang serai 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk nah disini ada garam dan penyedap rasa nah ini garam dan penyedap rasa ya teman-teman disini bunda juga sudah siapkan disini ada bumbu racik kari ya teman-teman nah ini bumbu nah ini bumbu instan karena bunda malas mau menumpuk-numpuk bumbu yang lain lagi bunda gunakan bumbu kari instan dan disini 750 ml santan kelapa ya teman-teman oke sekarang kita ke proses selanjutnya pertama bunda mau menggoreng ikannya ya teman-teman let's go nah sekarang bunda mau menggoreng ikannya ya teman-teman ini kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng ikannya nah untuk menggoreng ikannya bunda mau menambahkan sedikit tepung terigu ya teman-teman ini tujuannya supaya ikannya tidak meletup-meletup ya teman-teman ketika kita goreng lalu kita masukin ikan yang sudah kita bersihkan ini ada 2 ekor ya teman-teman sembari kita menunggu ikannya setengah matang bunda mau menghaluskan bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri dan kunyitnya ya teman-teman nah disini cabai nya bunda dipatah-patahkan seperti ini lalu untuk bawang merah, bawang putihnya bunda mau dipotong kecil-kecil dulu ya teman-teman supaya lebih gampang untuk menghaluskannya nah potong seperti ini nah ini bawang merahnya sudah sekarang bawang putihnya kita potong halus lanjut lanjut ini kunyitnya juga kita potong kecil seperti ini kita potong tipis supaya semua bahan lebih gampang diuleknya oke ini sudah selesai sekarang langsung kita ulekin ya teman-teman lebih gampang menguleknya bunda mau menambahkan sedikit garam oke ini bumbunya kita ulekin seperti ini sampai halus semuanya ya teman-teman nah ini bumbunya sudah selesai kita haluskan ya teman-teman disini juga ikannya sudah selesai kita goreng setengah matang sekarang kita ke proses selanjutnya yaitu memasak ya teman-teman oke oke teman-teman sekarang kita ke proses memasak kita tuangkan minyak secukupnya nah ini minyaknya sudah panas lalu kita tuangkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman kita tuangkan bumbu kita tuangkan bumbu sampai bumbunya ini baum harum ya teman-teman dan jangan lupa kita tambahkan 2 batang daun gerai 2 batang gerai dan juga daun salam dan daun jaruk ya teman-teman lalu kita tinduk-tinduk lagi seperti ini sampai sampai bumbunya benar-benar harum teman-teman nah setelah bumbunya harum lalu kita masukin kita masukin santan oke kita aduk seperti ini lalu kita tambahkan garam dan penyedap rasa untuk garam hati-hati untuk menambahkan garam ya teman-teman karena tadi di dalam bumbu ulekan bunda sudah menambahkan sedikit garam lalu sekarang kita masukin bumbu karihnya teman-teman nah seperti ini bumbu karihnya bunda gunakan satu bungkus ya teman-teman atau satu saset seperti ini setelah semua bumbu tercampur rata pada kuah santannya lalu sekarang kita masukin ikan yang sudah kita goreng tadi teman-teman nah seperti ini lalu kita masak sampai matang oke nah ini sebentar lagi ikan nila bumbu karihnya sudah matang teman-teman sekarang kita boleh koreksi rasa teman-teman nah sabar ya teman-teman ini panas hasil akhirnya mantap banget teman-teman pokoknya mantap deh ini bumbu karihnya berasa banget bawang merah bawang putih berasa garam dan penyedap rasanya super mantul enak banget teman-teman untuk sahabat bunda yang mau mencoba silahkan dicoba resep bunda lampirkan di kolom deskripsi ya teman-teman oh ya teman-teman jangan lupa selalu mendukung channelnya bunda komli ya teman-teman supaya bunda komli lebih bersemangat lagi untuk mengonten-onten atau membuat video-video dan resep-resep selanjutnya teman-teman oke terima kasih yang selalu setia bergabung dengan channelnya bunda komli semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan resekinya dan dilancarkan segala usahanya dan selalu bahagia untuk selama-lamanya bersama keluarga tercinta ya teman-teman nah ini ikannya sudah matang bunda mau menambahkan daun bawang dan daun seledri ini daun bawang dan daun seledri untuk rasa yang lebih nikmat dan gurih teman-teman bunda juga mau menambahkan disini ada cabai merah besar untuk toppingnya ya teman-teman supaya kelihatannya lebih cantik dan menarik teman-teman untuk sahabat online ku yang baru menemukan channelnya bunda family selamat datang di channelnya bunda family dan silakan bergabung dengan cara di like, komen, subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video bunda berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati